Intro You welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yosa ini adalah segmen full story untuk chapter 1092 Disini Mimin akan berikan alur ceritanya secara full tanpa tambahan teori Oke lah tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Judul chapternya adalah insiden amukan kuma di tanah suci Mariejoa Untuk bagian cover menunjukkan cover request yang menggambarkan Jinbe sedang berenang bersama beberapa ikan Lanjut kita masuk ke bagian cerita Di bagian awal menunjukkan kekacauan di Mariejoa karena sebo kuma sudah berhasil mencapai puncak redline itu Nah disini para prajurit melihat bahwa kuma masih ingin pergi ke suatu tempat Namun mereka belum tahu tempat apa yang dituju oleh kuma Para prajurit Mariejoa berusaha menghentikan kuma menggunakan rantai Tapi kuma menghempaskan mereka semua menggunakan teknik Ursusok Ya setelah itu sosok Akainu muncul di hadapan kuma Terlihat kekacauan yang cukup fatal karena Ursusok tersebut Akainu pun menyatakan ini merupakan salah satu insiden kehancuran bersejarah Ya setelah melihat Akainu para Tenryubito protes tentang hidangan lobster yang mereka inginkan tidak datang Hal itu terjadi karena persediaan makanan di Mariejoa sudah menipis Dan ini baru pertama kalinya terjadi Namun Tenryubito yang lain ingin agar Akainu cepat mengeksekusi kuma Yang sudah membuat kekacauan hingga membuat para Tenryubito terluka Akainu pun bersiap untuk membereskan kuma jika memang saibuk itu tidak bisa dikendalikan lagi Namun Akainu masih bertanya-tanya sebenarnya kemana tujuan kuma Harusnya kan saat ini kuma sudah tidak punya kesadaran dan pikiran lagi Selanjutnya Akainu menyerang kuma dengan pukulan magma Serangan itu bisa mengenai sebagian wajah kuma dan menghancurkannya Kuma yang terluka terlihat masih bisa mengeluarkan darah Hal itu cukup membuat Akainu terkejut Setelah itu kuma berusaha kabur Namun fleet admiral itu tidak membiarkannya Dia berusaha menyerang kuma dari belakang Sebagian kaki kuma terkena serangan magma Akainu Namun kuma masih bisa kabur menggunakan teknik teleportasi Nikyu-Nikyu-Nomi Nah pada momen itu Akainu teringat flashback dengan Bonnie 2 tahun yang lalu Saat itu Akainu memberi kabar bahwa kuma sudah bersedia untuk menjadi kelinci percobaan atas kehendaknya sendiri Namun Bonnie tidak mau mempercayai hal itu Dia meyakini bahwa ayahnya tidak akan pergi meninggalkan dirinya Nah flashback berakhir kita kembali ke masa sekarang Disini para Tenryubito protes kepada Akainu Karena fleet admiral itu tidak becus mengurus kuma Hingga kuma bisa melarikan diri Akainu sendiri tak merespon ucapan para Tenryubito itu Dia hanya bertanya-tanya kemana kuma akan pergi selanjutnya Oke lanjut scene menuju ke pulau Egghead Disini para monster laut buatan sudah tumbang Karena serangan para pasifista Maktri Para prajurit angkatan laut pun sudah bisa masuk ke pulau Egghead Namun mereka tertahan di bagian lab bawah Karena tidak bisa menembus penghalang Frontier Dome di lab atas Selanjutnya kita melihat pertarungan Luffy vs Kizaru Luffy sudah berubah ke mode cheer for Snakeman dan dia melakukan serangan beruntun Kizaru terlihat bisa mengimbangi kecepatan Luffy Dia memblokir setiap serangan dari Snakeman Disini Kizaru memuji peningkatan kekuatan Luffy Dan dia mengakui bahwa Luffy adalah orang yang sudah mengalahkan Kaido Luffy sendiri tak peduli dengan ocehan Kizaru Dia malah balik bertanya mengapa Kizaru mau menghabisi paman apel alias Vegapunk Setelah Luffy mengatakan itu Kizaru malah melakukan pergerakan yang sangat cepat Untuk menjauh dari pulau Egghead Itu seperti teknik teleportasi cahaya Kizaru pun menjawab bahwa sebenarnya dia tidak mau menghabisi Vegapunk Karena dia sudah lama mengenal pak tua itu Selanjutnya Kizaru melakukan pergerakan super cepat dari jarak jauh Dan kembali masuk ke pulau Egghead Sambil mengatakan bahwa kecepatan adalah kekuatan Kizaru melancarkan tendangan yang kuat kepada Luffy Luffy Snakeman pun terkena serangan telak Hingga terlempar jauh dan mengenai robot Vegapunk Bahkan lebih dari itu ya Luffy terhempas hingga menembus penghalang Frontier Dome Robot Vegapunk sendiri jadi terboleh dua karena hal itu Dan kemudian meledak Beruntung Lilith, Frankie, dan Bonnie sudah bisa keluar dari robot Vegapunk Sebelum meledak Dan kapal Sanigo sendiri bisa mendarat dengan aman Ya setelah melihat robot itu hancur Kizaru teringat perkataan Vegapunk di masa lalu Yang menyatakan bahwa robot Vegapunk adalah robot impian umat manusia Selanjutnya Frankie dan Bonnie terlihat marah kepada Kizaru Lalu saat melihat Bonnie Kizaru berkata bahwa Bonnie sudah tumbuh besar Kizaru pun ternyata tahu bahwa Bonnie punya dendam kepada Vegapunk Orang yang akan dia habisi pada misi ini Namun Bonnie menyatakan target musuhnya sudah berubah Bukan lagi dokter Vegapunk Ya Bonnie pun menyerang Kizaru Namun tentu saja serangannya yang lambat sangat mudah dihindari oleh Admiral Cahaya itu Lalu Kizaru melakukan tendangan kepada Bonnie Yang membuat anak kuma itu terlempar Hingga mengenai penghalang frontier bomb Nah disini ada hal menarik Yaitu Kizaru berkata Tolong jangan membuatku melukai orang-orang yang ku kenal lebih dari ini Selain target misiku Ya lanjut Setelah Bonnie tumbang Frankie bersiap untuk menembakkan laser Namun karena ancang-ancang Frankie untuk menembakkan laser terlalu lama Kizaru pun jadi pergi dari tempat itu dengan sangat cepat Frankie pun langsung memperingatkan Usopp dan yang lainnya Agar hati-hati terhadap Kizaru yang sudah menghilang Di sisi lain akhirnya Vegapunk berhasil memecahkan kode yang dibuat oleh York Mereka pun tak apa senang Dan York tampak marah Namun kesenangan mereka tidak bertahan lama Karena tiba-tiba Kizaru sudah berada di hadapan mereka semua Vegapunk pun tampak panik Terlebih lagi saat tahu bahwa robot Vegapunk yang akan digunakan untuk melarikan diri Ternyata sudah hancur Iya setelah berhadapan dengan Vegapunk Kizaru kembali menyatakan sesuatu yang menarik Bahwa misi untuk menghabisi Vegapunk itu adalah misi yang berat untuknya Lalu tak lama kemudian Wujud Jirlima Luffy tiba-tiba muncul dalam bentuk raksasa Dan Luffy pun bisa menangkap Kizaru dengan mudah Rekan-rekan Luffy yang ada di sana sangat terkejut dengan kehadiran mode raksasa Jirlima Luffy Dan Kizaru tampak mulai panik saat pergerakannya berhasil dikunci Luffy berkata bahwa dia dihempaskan Kizaru dengan sangat jauh Dan terpaksa harus melewati penghalang Frontierdom yang sudah 100% itu sebanyak 2 kali Iya selanjutnya di panel terakhir diperlihatkan keadaan robot purbaraksasa Yang tiba-tiba jadi aktif dan bagian matanya terlihat bercahaya Oke itu aja segmen full story untuk chapter 1092 ini Yosa Mimin Atwa Hayato Terima kasih Oke cukup sekian video kali ini Semoga nakamah sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato Yooo Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato